Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan hari ini kita akan masuk lagi ke sesi paksa gaming Dan hari ini adalah Poco C40 yang punya giliran Tapi sebelum main game saya akan kasih tau dulu spesifikasi singkatnya Yaitu C40 ini tuh punya chipset yang unik Ya, JLQ-JR510 yang mungkin kurang familiar Ini pake Octa-Core 2GHz dengan GPU Mali-G57 MP1 RAM-nya 4GB dan ROM-nya 64GB Bisa ditingkatkan lagi dengan microSD Oh ya, ini ada varian 332 juga nih Jadi ya, kalian bisa pilih Terus saya udah nyobain HP ini dengan beberapa aplikasi benchmark Seperti Antutu, Geekbench, dan 3DMark Di aplikasi Antutu, Poco C40 ini menghasilkan angka 131 ribuan Untuk Geekbench sendiri, single core menghasilkan angka 169 Sedangkan multi core-nya 902 Di 3DMark, saya menggunakan pengetesan slingshot extreme yang menghasilkan angka 614 Langsung aja kita mulai game pertama, yaitu Mobile Legends Di sini percobaan pertama menggunakan pengaturan rendah atau refresh rate rendah dan grafis rendah Di sini tingkat kecerahan yang saya gunakan juga seperti ini Saya sertakan screenshot-nya Selama sejam main, baterai yang terpakai sekitar 12% Di sini saya mainnya 3 match Dimana masing-masing match-nya menggunakan baterai antara 2-5% Suhu HP pada awal permainan adalah 36 derajat dan akan mencapai suhu 40 derajat saat main Game-nya bisa berjalan dengan sangat lancar Nggak ada frame drop sama sekali selama main sejam Terus untuk pengaturan tertinggi sendiri seperti misalnya refresh rate tinggi dan grafis ultra Brightness yang saya gunakan seperti ini bisa kalian lihat di screenshot-nya Selama main sejam, baterai yang terkuras sekitar 15% Di sini saya mainnya 3 match yang tiap match-nya menghabiskan baterai sekitar 4-6% Suhu HP ini pada awal permainan adalah 35 derajat dan akan cukup stabil berada di 40 derajat selama permainan Game-nya bisa berjalan dengan lancar dan nggak ada frame drop ataupun lag yang saya rasakan selama bermain Terus untuk main PUBG Mobile-nya sendiri seperti biasa kita akan mulai dari pengaturan terendah dan frame rate low dan grafis smooth tentunya Untuk tingkat kecerahan juga di screenshot ini bisa kalian lihat Dalam waktu sejam baterai yang terpakai sekitar 14% Di sini saya mainnya total 4 match di mana tiap match-nya menggunakan baterai antara 2-6% Jadi masih tergantung lagi dengan lama match-nya Suhu HP ini pada awal permainan adalah 36 derajat dan akan menyentuh suhu 41 derajat selama main Game-nya berjalan cukup baik di pengaturan ini tanpa frame drop ataupun lag Terus untuk pengaturan tertingginya yaitu frame rate high dengan grafis HD dan untuk tingkat kecerahan yang saya gunakan kira-kira segini juga Permainan sejam baterainya terpakai sekitar 16% di sini saya mainnya sekitar 4 match Di mana masing-masing match-nya ngabisin baterai sekitar 2-5% tergantung lama match kalian Suhu awal permainan adalah 35 derajat dan akan bertahan di angka 42 derajat saat main Untuk gamenya berjalan dengan ya agak oke lah Saya sering ngerasain delay pas saya main tapi yang nggak ada frame drop juga delay aja Game terakhir yang saya cobain adalah Apex Legends Tentu aja kita akan mulai dari pengaturan terendah dulu yaitu frame rate normal dan grafis kualiti kasar Tingkat kecerahan yang saya gunakan juga seperti ini ada di screenshotnya Baterai yang digunakan untuk main sejam adalah sekitar 14% Di sini saya main 4 match yang masing-masing match-nya menghasilkan baterai antara 3-4% Suhu Pocom C40 ini pada awal permainan di 38 derajat dan akan menyentuh suhu 40 derajat selama main Game-nya berjalan sangat lancar hanya aja pas di awal saya ngerasain 1-2 kali frame drop Tapi setelah itu nggak ada sama sekali Dan untuk pengaturan tinggi seperti misalnya frame rate tinggi dan grafis kualiti normal Karena hanya itu yang bisa untuk tingkat kecerahan yang saya gunakan bisa ya teman-teman lihat sendiri Baterai yang terpakai selama main sejam sekitar 15% Di sini saya mainnya 4 match Di mana tiap match-nya menggunakan baterai 3-4% Suhu awal main adalah 35 derajat dan akan berada di angka 42 derajat saat main Game-nya bisa berjalan dengan cukup baik tapi ya masih banyak frame drop di sini Untuk kesimpulannya sebenarnya adalah ya HP ini masih bisa aja kamu aja gaming Tapi kalau udah lama ya gitu lah panasnya juga terasa Dan menurut saya kenapa sih ada Pocom C40 ini? Ya ini nggak tau juga kenapa Karena menurut saya Pocom itu sampai sekarang ngasih image yang ya di luar nalar lah ya Ngasih harga yang gila dengan spesifikasi yang gila Tapi kalau udah sejutaan kamu mau Pocom kek Mau Pocom kek ya kamu akan stuck di situ-situ aja Dan ya C40 ini adalah salah satu eksempel atau contoh yang menurut saya juga aneh ya Ya di mana dengan harga sejutaan memang nggak ada atau nggak banyak ruang bergerak Ya walaupun menurut saya ya kalau kalian main game-nya ringan juga masih bisa-bisa aja Dan HP ini juga masih enak-enak aja untuk game-game harian Dan kalau untuk udah game berat sih ya kalian tau lah gimana Jadi kalau kalian masih mau cobain game beratnya juga ya silahkan kalian cobain Kalau kalian udah beli Pocom C40 ini Dan segitu aja pengetesan kali ini dengan Pocom C40 Kalau kalian suka dengan video ini langsung aja ajar tombol like dan subscribe di bawah Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman juga Karena itu ngebantu saya banget tuh Kalau gitu saya Felix undur diri Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa